Tetapi permintaan maaf yang tidak kemudian merubah kesalahan yang sudah pernah dilakukan atau dia rasal dilakukan tidak akan perbaikan, ya gak ada gunanya pula. Itu namanya, namanya kan pasang-pasang jadinya kan. Yee, maaf mah boleh ya kan. Pak Jokowi mah biasa ya, muka melas, maaf-maaf gitu. Aku gak tepuk tangan, aku udah biasa sih. Karena aku dulu yang paling pertama ibu suruh ngajak Mas Jokowi jalan calon gubernur dari wali kota. Aku jalan, nih ngajak ke Jakarta Barat, ini Cilandak. Makanya kenapa statementku sangat pahit dan menyakitkan. Karena aku yang merasakan, orang mungkin bilang kurang ajar lah apa. Mungkin ke orang lain jadi aku, mungkin lebih sadis lagi gitu loh kan. Sementara itu Bambang Pacul menilai permintaan maaf Jokowi sebagai basa-basi dan formalitas belaka. Kalau bicara tentang sopan santun di Republik ini, orang menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan. Tentu ada kesalahan bahwa beliau minta maaf sampai beberapa kali, itu silahkan diartikan sendiri. Tetapi permintaan maaf yang tidak kemudian merubah kesalahan yang sudah pernah dilakukan atau biar asal dilakukan, tidak akan perbaikan, ya gak ada gunanya pula. Itu namanya, namanya kan basa-basi jadinya kan.